Hai teman-teman saya mau give away baju ini sebelum kita giveaway kita unboxing dulu ini salah satu produk dari tingkukuk saya cukup cukup suka desain-desain kukuk yang dominan desain-desain astronot hampir semua ya dan full print cukup menarik buat di review kalau di keterangannya sablonnya sw tapi mari kita buka kalau saya sih lebih kayaknya lebih lebih enak kalau pakai discharge cuma di keterangannya sw itu karakternya hampir sama-sama discharge tapi mari kita coba lihat mari kita mulai buka teman-teman si cepat si cepat ya jadi ini pengiriman lewat si cepat saya mesen di shopee dan kebetulan kayaknya lagi promo saya dapat dengan harga Rp79.000 sangat murah ya dengan desain seperti ini dan full print ini menurut saya apa ya tapi kalau feeling saya ini di obral karena mau ngabisin stok-stok desain tahun lalu ya di feeling saya aja tuh masih obral teman-teman mudah-mudahan saat video ini di upload harganya masih harga obral jadi teman-teman bisa ya ngeborong lah paling gak ya ini harusnya keren banget sih kalau dilihat dari gambar ya lagi diskon habis-habisan diskon 50% Mari coba kita buka saya acak-acak sebentar tingkuku kata lo alamat instagramnya facebooknya twitter alamat storenya pejompongan baru ini clipbag cuman begini aja teman-teman kita buka ya wesss jadi cuma begini aja saya nggak dapet stiker nggak tahu emang nggak ada stikernya apa ya atau karena lagi diskon mungkin dan diskonnya gila-gilaan jadi ini saya pesen size M kita buka aja ya langsung ya ini sepertinya logo tingkukuk yang baru atau mungkin udah lama ya cuma saya nggak update gitu ya karena setahu saya logo tingkukuk yang lama itu tulisan tingkukuk ada kayak tulisan baseball gitu ya itu logonya yang lama yang saya tahu cuman ini udah ganti kayaknya lebih simpel di sini ada hand tag satu sisi hand tag ini stiker bukan ya oh bukan saya pikir tadi ini stiker ternyata bukan teman-teman saya pesen size M terus ada sablonnya di bagian kerah baju medium I'm wearing personalities kalau dari sablon sepertinya memang ini SW ya jadi SW itu tinta basis air sejenis rubber lah rubber tinta basis air saya coba lebarin wow jadi ini bener-bener full print teman-teman sampai kerahnya jadi ini yang saya maksud di stik nih di video sebelumnya mungkin kurang jelas kelihatan nggak sih nah ini di stik kerahnya di stik nih jadi nggak ngembang dan kalau dari sablon ya ini basis air SW bener cuman mungkin kalau menurut saya sih lebih kalau discharge kayaknya lebih oke tapi costnya nambah itu aja sih ketahuan kalau ini SW karena dipegang masih berasa nih kalau SW teksturnya masih ada masih terasa kalau dipegang biasanya sih saya pakai untuk kain-kain terang nah ini dipakai buat kain gelap ini bahannya katun kombat 30S dan detailnya cukup detail teman-teman jadi ada gambar astronot lagi manjat tebing ya lagi manjat tebing apalagi apa sih ini manjat lagi manjat planet nah astronot lagi manjat planet tapi ini vektor kombinasi raster jadi yang ini magenta warna-warna magenta ini di raster cukup rapat sih kayaknya 60-65 LPI kayaknya jadi rasternya cukup rapat jadi vektor kombinasi dengan raster dan disini warna hitamnya di sablon teman-teman jadi bukan dari warna kain ini kainnya hitam apa nih visinger? hitam kan? hah? kalau menurut saya di sablon karena buat dapetin detail-detail kecil nih ini di bagian tas ada detail-detail kecil kalau nggak di sablon detail-detail kecilnya biasanya sih kurang dapet jadi detail-detail kecil bukan raster tapi dot-dot begitu hampir mirip sama raster dan karena di sablon dengan tinta SW jadi solidity-nya tidak sesolid plastisol dan cukup nyaman sih kalau dipakai jadi tinta SW ini menyerap ke bahan cuman masih berasa teksturnya nggak pure ngangkat warna kain jadi dia bukan ngangkat warna kain dia nutup serat bahan jadi nggak kayak discharge betul-betul mengangkat serat warna kainnya cukup detail dari segi sablonan teman-teman dan desainnya keren banget sih jadi saya suka desain-desain yang ya astronot-astronot lah dan ini rasternya detail banget dengan tinta SW dengan LPI tinggi di bagian sini kelihatan rasternya nggak fokus ya di bagian sini rasternya kelihatan jelas ini udah cukup rapet sih udah cukup rapet jadi LPI-nya feeling saya perkiraan saya LPI-nya kurang lebih 60-65 LPI perkiraan saya ya kita cuma tebak-tebak jinggu aja jadi ini disablon dengan magenta krim terus kian abu hitam udah itu aja kayaknya 5 warna tapi nggak di underbase putih ya kayaknya nggak di underbase putih kayaknya ya udah itu aja 5 warna ini bagian untuk bagian depan terus ada label woven tingkukuk udah itu aja di bagian depan kita coba lihat belakangnya pebelakangnya cuma ada logo ini tinta SW juga jadi ya nggak sesolid tinta plastisol ya pada umumnya tapi ini cukup baik sih menurut saya karena memang pilihannya kalau desain-desain ngeblok kalau kita pakai sablonan yang tebal itu pasti dipakainya nggak nyaman kalau full print pilihannya cuma 2 kalau nggak SW pakai discharge nah itu 2 pilihan kalau untuk desain-desain full print kita coba ukur teman-teman jadi ini saya pesen ukuran M kalau di keterangan saya coba cek dulu ya ngerambil penggaris dihitungar di lacingar warna pinker kalau di keterangan SSM nya lebar 48 ini kalau di keterangannya ya kita coba ukur lebar 48 nah jadi ini lebarnya 49 cm 49 cm jadi meleset 1 cm dan nggak masalah sama sekali sepertinya sih nggak muat sama saya jadi saya pesen pure karena saya suka desainnya saya suka artworknya makanya saya pesen karena di pilihannya disitu cuma ada ukuran M sisanya ya jadi ukuran lain kayaknya sudah habis teman-teman harus beli mumpung lagi diskon diskon 50% loh dengan harga 79 ribu ini udah paling murah sih menurut saya karena hampir menyentuh HPP nya oke sekian dulu teman-teman itu aja review brand lokal tingkukuk mudah-mudahan kita bisa review brand-brand lainnya oke sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bareng saya tukang review amatir see ya dan kita mau bagi-bagi merchandise buat teman-teman semua